Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman ini kembali lagi Dengan saya di channel aku Arahma Sukma PMG Nah kali ini aku bakalan Bagiin cerita ke kalian Yaitu Pengalaman pertama aku medaki gunung Dan sebelumnya nanti Mohon maaf sekali ya guys Kalau misalnya suaranya kurang jelas Karena di luar lagi hujan Dan seneng banget karena aku bisa Berbagi cerita ke kalian dengan kondisi Hujan Dan intinya adem banget rasanya Kayak gitu kan Jadi Tanpa basa basi Aku bakalan bagiin cerita ke kalian Gimana sih aku sampai bisa Terjun ke dunia gunung Gitu kan Jadi ini tuh berawal dari Tahun 2014 guys 2014 Di pertengahan tahun Jadi waktu itu aku menginjak SMA Aku lupa umur berapa saat itu Intinya SMA lah Masih polos-polos Jadi kalian bisa tengok Ini adalah foto pertama aku Pada saat aku medaki gunung Nah Masih polos banget kan Jadi foto itu tadi adalah pengalaman pertama aku Medaki gunung Dan aku dulu itu orangnya adalah orang yang cukup pendiam guys Pendiam sekali tentunya Pendiam Jadi selain aku pendiam Aku juga dulu itu Ya oke Aku suka kegiatan camping-camping gitu Aku suka camping Pramuka itu aku suka banget Jadi dulu aku itu adalah seorang pembina pramuka Teman-teman Nah Kebetulan waktu itu aku berniat mau mengajar pesami gitu kan Mau ngajar pesami di salah satu SMP di daerah Surabaya Nah Karena kebetulan tempat tersebut itu sudah full akan pembinanya Jadi akhirnya kakak pembina pengajak Dia bilang gini Kayaknya pembina disana udah banyak deh Gimana kalau kita nanti gunung aja Daripada kita nanti kebanyakan pembina disana Takutnya kita gak malah Gak ngapa-ngapain gitu kan Kalau gak ngapa-ngapain kan Ibaratnya kita gak dapet ilmu Kita juga gak ada terjaan Percuma juga kan disitu cuman lumpang aja gitu kan Pikirnya seperti itu Yaudah akhirnya Waktu itu aku daki bersama empat orang Yaitu Teman aku cewek namanya Pinkan Kemudian dia juga dua pembina aku Yaitu Kak Rio sama Kak Yahya Dan satunya temennya aku dong Yang paling kecil Jadi waktu itu awalnya Aku juga gak yakin sih Bisa gak sih aku daki gunung saat itu Karena Yang pertama aku gak ada persiapan sama sekali guys Aku gak ada persiapan Gak ada ibaratnya Gak ada Skill lah buat mendaki gunung saat itu gitu kan Jadi aku waktu itu cuman disarani Sama salah satu temen aku Namanya Pinkan Dia cerita kayak Ayolah ikut daki gunung ke penanggungan gitu kan Hah? Mana bisa sih aku daki gunung gitu kan Coba aja gak apa-apa Gak usah bawa apa-apa Cuman bawa baju ganti Kemudian baju hangat Atau jaket Kemudian bisa bawa Snek atau makanan gitu Nah Aku inget banget temen-temen Waktu kan aku di KSMA ya Di SMA di jamanku dulu itu Uang saku masih pas-pasan gitu Nah waktu itu aku cuman Diberi saku Kalo gak salah sekitar 5 ribu aja sih Kalo gak salah Aku lupa tempatnya berapa Ininya segitulah Nah Kemudian Sore harinya Aku izin dong ke orang tua aku Aku bilang mau daki gunung gitu kan Ambilah diboleh sih saat waktu itu Cuman Diberi aku bilang Yaudah hati-hati gitu aja Gitu kan Karena emang sebelumnya Aku mau pernah daki gunung Jadi orang tua berpikiran mungkin Oh yaudah Mungkin lagi mencoba gitu kan Anak aku gitu Nah akhirnya aku berangkar lah Ke rumah temen aku Itu habis maghrib guys Habis maghrib Hari Sabtu tepatnya Di tanggal berapa Aku lupa Dan kemudian Akhirnya Aku mendaki Ke rumahnya beliau Jadi waktu itu Kita cuman Aku cuman bawa baju Ganti aku Jacket sama Sepatu aku yang aku gunakan Sepatu sekolah temen-temen Jadi bener-bener Gak ada persiapan sama sekali Waktu itu kesalahanku Sampai akhirnya pun Kita berangkat Menggunakan dua motor Tentunya Dan kemudian kita boncengan Satu sama lain Sampailah di pos Pendakian Gunung penanggungan Dan itu adalah Pertama kalinya Aku masuk ke hutan Temen-temen Pertama kalinya Aku masuk ke hutan Dan Awalnya aku ragu Karena aku sampai disitu Dalam malam hari Gitu kan Tepatnya sekitar Tepat jam 9 Kalau kamu mau Jam 10 malam Nah Selain aku juga ragu Dengan kondisi saat itu Aku juga berpikir Nih kalau di hutan ada apa-apa Gimana ya Gitu kan Takutlah ada binyatang buah Terus sebagainya Gitu Tepat tidurnya juga gimana Gitu Aku juga mikir seperti itu Saat itu Gitu kan Cuman akhirnya Si kakak pembina aku bilang Nanti kita Tidur pakai tenda Gitu kan Tenda Hah Tenda Gitu kan Aku berpikir Karena Tenda-tenda yang Aku gunakan di Pramuka-pramuka Adalah tenda yang Bentuknya prisma Seperti itu Gitu kan Terus Tendanya gimana nanti Yaudah nanti kita lihat aja Gitu kan Pembina aku bilang kayak gitu Yaudah kita jalan Dan selamat pendakianku Pertama kali itu Aku juga gak tau ya Etika di gunung itu Bagaimana gitu kan Jadi Saat waktu itu Di jalur itu masih sepi Jadi Belum banyak pendaki Gitu kan Cuman ada beberapa pendaki Dan pada saat pun Aku berinti istirahat Itu Ada beberapa pendaki Itu yang dia menyapa Aku dan timku Gitu kan Dia menyapa Permisi mbak Gitu kan Permisi mas Gitu Mari duluan Gitu kan Terus aku akhirnya berpikir dong Kok bisa sih anak gunung punya Pemikiran seperti ini Gitu kan Nah Yaudah akhirnya Lanjut Aku melalui perjalanan Dan kemudian Waktu itu Aku trek sekitar 3-4 jaman lah Dari pos 1 Ke puncak bayangan Akhirnya aku pun Mendirikan tenda disitu Bersama Kakak pembina aku Dan akhirnya Kita Bersama Tidur bareng Dan Kita juga masak Karena waktu itu Aku juga jarang Aku hanya bawa Makan Satu snack aja Satu snack taruh Bayangin Itu yang Seisinya segini Aku cuma bawa Satu itu doang Dan aku cuma bawa Mie istan itu Cuma dua Udah itu aja Aku gak bawa apa-apa Karena emang jujur Aku gak ada persiapan Sama sekali Waktu itu Gitu kan Akhirnya Pagi hari kita bangun Kemudian Selesai kita masak-masak Kita makan Kita naiklah Kepuncak Prawitra Namanya Nah Kepuncak Prawitra itu Bener-bener membutuhkan Sekali banyak tenaga Guys Terutama buat Kita yang pertama kali Daki gunung Dan kalian bisa lihat Ini Beberapa foto-foto aku Ini tuh kayak gak jelas banget Karena memang Ya jaman dulu Gitu loh Jaman dulu Dan ya HP Handphone aku itu Dulu masih Segerhana sekali Jadi aku dulu masih pakai Handphone Merk apa ya Mito atau apa gitu Dan itu kameranya Emang biasa aja sih Gitu kan Jadi waktu aku bener-bener Kayak belajar Pengalaman hidup banget Pada saat mendaki kesana Gitu Dan aku inget banget Saat aku perjalanan Kepuncak Itu kan aku Mendaki gunung Dan Minum aku itu Dibawa sama pembina aku Temen-temen Minum aku Dibawa sama pembina aku Dan Pembina aku bilang Kalau kamu mau minum Yaudah Ambil kesini Kamu harus menggapai aku dulu Kamu harus berusaha dulu Buat Menemui aku Supaya Kamu bisa minum Aku digituin sama pembina aku Gitu kan Sampai akhirnya Aku bener-bener haus dong Dan pembina aku Setiap aku jalan Dia tetap jalan mulu nih Ngincelik Mulu heran Aku nge-nge-nge Gitu kan Nah Di kondisi itu Akhirnya Ada salah satu pendaki Dia itu udah posisi turun Guys Dia posisi turun gitu kan Turun dari gunung tentunya Dari puncak kan Dari puncak Dia mungkin tau Kalau aku tuh haus Terus dia langsung Tiba-tiba gini Nawarin Mbak mau minum kah Aku berpikir dong Kok ada ya Orang yang masih punya Pikiran Ibaratnya Mau menolong Mau menolong Mau memberikan minumnya Kepada aku Terus dia langsung Karena mungkin aku Baru pertama kali Dari gunung Dia mungkin tau nih ya Mbak gak usah takut Gitu kan Ini gak ada apa panam kok Gak ada apa panang Gak ada racunnya Gak ada apa panang Mbak minum aja Aku tau mbak haus Gitu Terus aku bilang gini Kalau masnya aku minum di botol Yang ada air di botol Terus masnya mau apa Gitu kan Masnya Nanti minum apa Gitu kan Aku gak mungkin kan Ibatnya menyusahkan mas juga Gitu Karena Ya di gunung ini Gak ada air minum Gak ada orang jualan juga Gitu kan Ada jualan di bawah tuh Dan itu butuh beberapa jam lagi Buat aku Buat masnya turun Gitu Dan dengan Datarnya Orang tersebut itu bilang gini Gak apa-apa mbak Kita sesama pendaki Salam tolong menolong Gitu kan Aku juga udah minum kok Di bawah juga masih ada minum Lagian Untuk kita turun itu Gak membutuhkan banyak minum Yang lebih membutuhkan banyak minum Adalah mbak yang naik Gitu kan Dan itu bikin aku Oh my god Ternyata masih ada orang Yang seperti ini Diminum gitu kan Yang aku gak temuin Selama ini ada di kota Gitu Dan itu yaudahlah Aku ambil itu botol Dan aku berterima kasih Dengan masnya tersebut Walaupun aku gak Sempet tau gitu kan Siapa namanya Dia orang mana Bahkan Aku gak tau dia itu siapa Sampai saat ini Kayak gitu Nah Kemudian aku lanjut Di perjalanan Lanjut di perjalanan Dan kemudian Aku sampai di puncak Dan waktu itu Sempet tabu Jadi Di puncak Cuman ada Ini Setim aku juga Aku bener-bener Merasa bersyukur sekali Aku merasa Ibaratnya Tuhan Ini bener-bener Indah sekali Ciptaan Tuhan itu Bener-bener indah Aku merasa bahwa Di puncak itu Aku gak ada apa-apa Aku merasa kecil sekali Aku merasa Ternyata hidup itu Butuh perjuangan Gitu kan Sampai pada akhirnya Aku turun gunung Dan aku turun itu Aku bertemu Sama beberapa pendaki Nah Waktu itu kan Aku udah dikasih minum Sama maskas tadi Dan aku dikasih Lala sama pembina Aku minum lagi Gitu kan Dia mungkin tau Kalau aku haus Yaudah dibawa aja Gitu pada saat Aku mau turun Yaudah aku turun Sama temen aku Namanya si Pintan Kita turun Dan kemudian Pas kita turun pun Itu aku ketemu Sama salah satu pendaki Yang dia tuh Posisi naik guys Dia bawa kerit gitu Dia bawa tas besar Dan itu Ternyata dia Kehabisan minum Gitu kan Kehabisan minum Terus dia tau Kalau aku bawa minum Nah Akhirnya Dia tuh menawari Jadi menawari gini Mbak ada minum Gitu kan Karena tadi aku mikir Hasil minum Ini tadi tuh hasil minum Karena aku dikasih Yaudah dong Aku kasih juga kan Siapa tau Memang mas yang membutuhkan Gitu Jadi aku kasih lah Ke mas itu Cuman mas itu Gak ngasih aku Air minum Dengan cuma-cuma guys Dia bilang gini Mbak aku ambil Botol minum Mbak satu botol Karena aku butuh Buat naik Karena aku kehabisan Air minum Dan aku tukar Mbak ini Sama min instan Dan ada salunya Sedikit gitu kan Aku berpikir Ya Tuhan Ternyata di gunung Masih ada juga Ilmu butter Dengan seperti ini Dengan sama-sama Saling membutuhkan Gitu loh Dan tanpa Berpikir panjang Yaudah aku terima kan Karena aku juga Sama-sama saling butuh Karena sekali lagi Aku waktu itu Kok minum Bener-bener Kurang persiapan Dan aku juga Logisik juga sedikit Yang dibanyakin adalah Minumnya yang dibawa Gitu kan Yaudah akhirnya Aku terima Tauan mas itu Akhirnya aku kasih lah Minum tersebut Dan sampai bawah Akhirnya aku bilang Dong ke kakak pembina Aku bahwa aku Dapat sepak ini Yaudah itu Dibuat pelajaran Gitu kan Nah Kemudian sampai aku Turun gunung pun Setiap aku Temu pendaki Mereka selalu Menyapa gitu Tanpa ramah Tanpa mungkin Gak kenal siapa dia Asal-usunya dari mana Mereka saling sapa Dan itu yang bikin aku Sampai saat ini Bener-bener Ya Tuhan Temen-temen itu Bener-bener luar biasa banget Buat kalian yang Hobi naik gunung sejak Sampai saat ini Kayak gitu Dan memperdulikan Etika kalian di gunung Itu bener-bener Luar biasa sekali Kayak gitu kan Dan kemudian Sampai aku turun gunung Itu jujur Seluruh kaki aku Linu banget Dan sepatu aku jebol guys Ya ibaratnya Sepatu sekolah Sepatu sekolah biasa Dibuat dagi gunung Dan itu bener-bener Kesalahan terbesar aku Dan di saat itu Karena aku udah Sampai di Post itu Aku merasa capek sekali Seluruh badan aku Bener-bener capek Dan aku Bilang ke kakak peminah aku Begini Kayaknya Ini bakalan jadi Pendakianku Pertama dan terakhir deh Aku gak mau lagi Dagi gunung Nah Sontak si kak Yahya ini Sepembina aku Bilang gini Jangan gitu Nanti kamu ketajian loh Jangan sampai kamu Menjilat udang kamu sendiri Kayak gitu Aku cuman Ngeyel aja sih Gimana gak jilat Orang dari gunung Capek-capek Terus kemudian Kaki sampai sekarang Masih sakit-sakit Ini gak tau Besok aku bisa sekolah Atau enggak gitu kan Apalagi besok Senin aku pacaran Aku pikir gitu kan Sampai akhirnya Yaudah gak apa-apa Ditikmatin aja Buat pelajaran Dengan tenangnya Kakak peminah aku bilang gitu guys Dengan tenangnya Oh my god Ini orang yang udah suka banget Dulu Sampai pada akhirnya Aku sampai di rumah Sampai di rumah Bener-bener kaki aku Linu banget Temen-temen Linu banget Bahkan sampai satu minggu Aku tuh ngerasain sakit banget Di kaki aku Di tubuh aku juga Di seluruh badan aku Lainnya sakit banget Sampai aku tetap di sekolah Cuman di sekolah itu Bener-bener Dui Allah Sakit banget Aku bener-bener gak kuat gitu kan Jadi bener-bener kayak ngerasa Jodoh gak mau lagi Nagi gunung Gak mau lagi Nagi gunung gitu kan Nah sampai pada akhirnya Aku itu sampai Hampir di hari kelima Itu aku bener-bener Saking ngerasa sakitnya Dan aku gak tau Apa yang harus aku lakukan Itu aku sampai Mau kemar mandi pun Sampai jalan dengan Yasot guys Karena saking sakitnya Di kaki aku gitu kan Sampai ibu aku tuh Bilang gini Makanya Kalau kamu mau Dagi gunung itu Dipersiapkan mbak Jangan asal-asalan gitu Yaudah kamu gak usah Dagi-dagi gunung lagi gitu kan Sampai kantor aku tuh Bilang gitu Saking khawatirnya Sama aku gitu kan Yaudah Nah Ternyata Habis selesai Aku udah di gunung Dan aku udah sembuh total guys Udah sembuh Ibatnya udah gak sakit-sakit Di kaki gitu kan Jarak dua minggu Aku udah kangen banget kan Liat foto-foto aku yang pas di gunung Aku bener-bener Ya Allah aku pengen banget Dagi gunung lagi gitu kan Pengen daging gunung lagi Dan kemudian waktu itu Masih jaman-jamannya Facebook kan Masih jaman-jamannya Facebook Aku liat lah di Facebook Ada beberapa temen aku itu Yang suka gunung gitu kan Dia kayak daging gunung Nah Kemudian Aku kayak pengen lagi nih daging gunung Cuma aku bingung sama siapa gitu kan Karena gak mungkin dong Aku ngajak lagi pembina aku gitu Sampai pada akhirnya Aku akhirnya mencari sebuah komunitas guys Mencari sebuah komunitas Yang memang Ada di sekitaran daerah aku gitu Dan ternyata Aku menemukan salah satu komunitas Namanya ini Green PPK Nusantara Jadi aku menemukan komunitas ini Dan ternyata komunitas ini itu Adalah komunitas yang deket sama daerah aku Jadi cuma beda kecamatan aja gitu loh Jadi akhirnya aku Wow Jangan-jangan memang aku Emang Berfikiran Bisa daging gunung lagi Karena jujur Aku pengen lagi kembali ke gunung Karena aku mikir gitu loh Di gunung itu Segala sesuatunya bisa Bisa aku dapatkan Contohnya aku bisa mendapatkan Orang yang bener-bener Peduli ke aku gitu kan Bener-bener bisa mendapatkan Ilmu yang banyak Dari gunung tersebut gitu Dan itu Apalagi Aku masih ingat bahwa Bahkan ada orang pun Yang gak kenal aku Dia berani memberikan minuman Atau mungkin makanannya ke dia gitu Dan itu bener-bener bikin aku Anak gunung ini Bener-bener tulus banget Realnya Bener-bener Real orang-orang Yang patut untuk Dikenal lebih dekat Seperti itu Nah Saya pada akhirnya Aku menjawab Perilah admin tersebut Dan kemudian admin tersebut bilang Oh iya ada deh Gitu kan Jadi aku perkenalkan diri nih Memperkenalkan diri Kayak dululah Memperkenalkan diri Seperti apa gitu kan Memperkenalkan diri Sampai pada akhirnya Dia bilang Bahwa akan ada Kegiatan Event Yaitu Untuk memperingati 17 Agustus Di Ontopuko Jadi Tepat di tahun 2014 2016-an Itu Eh 15 15 15 2015 17 Agustus 2015 Itu Ada semacam Kayak Acara komunitas gitu Buat Syukuran di Antopuko Ya udahlah Aku ikut aja Karena aku ikut Jadi motolan ke sana Dan itu adalah Pengalaman kedua aku Buat mendaki gunung Yaitu Tepatnya di kaki gunung Ajung Nah Disitupun juga Aku Intinya baru pertama kali Ya gitu kan Jadi aku belum kenal Dan aku cuma kenal Beberapa admin Di komunitas tersebut Dan ternyata Dengan baiknya Mereka itu Memperkenalkan aku Ke beberapa komunitas Yang ada disitu guys Memperkenalkan Ke beberapa komunitas Dan Saking aku Bahagianya itu Ternyata Di komunitas semuanya itu Walaupun kita Berbeda nama komunitas Mereka tetap Menganggap Kita semua itu saudara Jadi kita itu Makan bareng Kemudian kita masak Bareng Bahkan game bareng Dan sebagainya Semua kita lakukan Bersama-sama Bahkan Waktu kan aku Pengen penasarannya Ke Pos 2 gitu kan Atau ke pos Waktu itu aku Pengen penasaran Ke pos 5 gitu kan Karena Sebelum aku Situ aku juga Sempat baca-baca sih Di hari Junya itu Ada apa aja Gitu kan Nah Akhirnya Aku itu Diantar Sama beberapa Temen-temen Gitu kan Diantar Sampai akhirnya Aku disana Dan Itu bener-bener Pengalaman aku Yang luar biasa Sekali Karena Ibaratnya Aku baru bertemu Mereka di hari itu Tapi mereka Semuanya Mau menemani aku Mau menemani Temen-temen aku Bahkan Sampai di tujuanku Dan dari situ Aku bener-bener Syukur sekali Aku bisa Bertemu dengan Orang-orang yang Menganggap aku itu Keluarga Menganggap aku Saudara Dan sampai saat ini pun Bahkan Mereka itu masih ada Kontak dengan aku Walaupun mereka Udah keluarga Walaupun mereka Udah jauh Tidak ada disini lagi Walaupun Memang mereka Sudah enggak di dunia Gunung lagi Tapi mereka Sampai detik ini pun Itu mereka masih ada Kontak dengan aku guys Dan itu yang bener-bener Berpikir Ya Tuhan Ternyata Dengan aku Mencoba mendaki gunung Saat itu Dan aku bener-bener Ingin kegiatan Lagi kembali gunung Itu memberikan Aku banyak saudara Kayak gitu Sampai saat itu Akhirnya setelah Aku pulang dari Arjuna Aku bener-bener Kecanduan dengan Mendaki gunung Temen-temen Jadi aku mulai Nabu Dengan Satu aku Yang diberikan orang tua Aku Rp5.000 setiap bulannya Dan kemudian aku juga Di business online Waktu itu aku mulai Membeli peralatan-peralatan Untuk membagi gunung Jadi pertama kali Waktu itu aku adalah Membeli Seperti sandal Sleeping bag Dan sebagainya Itu aku beli Karena Aku pengen gitu kan Setiap pendakianku Harus lebih safety Jangan sampai Seperti pendakianku Yang pertama aku Yang menggunakan Alas Antainya Dan kemudian Tanpa menggunakan Sedikit pun Pengetahuan Sehingga Pada saat pulang-pulan Aku selalu merasakan Sakit atau merasakan Menyesal Kayak gitu Jadi Itu pengalaman pertama Aku mudah di gunung Dan itu adalah Pengalaman yang Sampai saat ini Gak bisa Kelupakan Karena Itu adalah Awal sejarah aku Ibaratnya Aku mengenal Duniaku Yaitu dunia di alam bebas Jadi Sekali lagi Aku mengucapkan Terima kasih juga Kepada teman aku Yaitu Pinkan Kemudian Kak Rio Dan juga Kak Yahya Yang telah mengajak aku Dan memperkenalkan aku Di dunia alam bebas Yaitu di gunung Dan buat teman-teman Yang tadi sempat Aku ceritain Yaitu orang yang Menyapa aku saat itu Atau orang yang Mau bakar makan Dan kemudian Yang memberikan aku minum Dan sampai saat ini pun Aku gak tau Siapa orang itu Aku selalu berharap Kalian selalu sehat selalu Dan semoga Kita bisa dipertemukan Walaupun itu hanya Sebatas teman Kayak gitu Dan buat kalian Teman-teman semuanya Yang sampai saat ini Tetap mendukung aku Buat selalu semangat Dan selalu Pemudagi gunung Walaupun dengan keadaan aku Yang mungkin sudah berbeda Dari sebelumnya Tentunya Dan sampai saat ini pun Aku masih bersyukur Diberikan orang-orang Seperti kalian Yang masih support Dengan aku Bahkan diberikan Keluarga yang masih Mendukung aku Buat Selalu Mensusiaskan Atau Memberikan keinginan aku Yang seperti Pemudagi gunung Terima kasih Buat kalian semuanya Yang sampai detik ini Selalu menemani aku Di setiap perjalanan Terima kasih Buat kalian semuanya Sudah menonton ini Sampai akhir Semoga ceritanya Nanti bermanfaat Buat kalian Dan buat kalian semuanya Yang mungkin Pengen mencoba Mencoba mendaki gunung Cobalah Intinya Tetap jaga Kesehatan kalian Tetap jaga Pelengkapan kalian Juga Dan kalian Siapkan Gak usahnya Dengan baik Jangan sampai Karena meremehkan Alam sekitar kalian Karena kalian Tidak akan Tengah tahu Apa yang akan Terjadi Sama diri Sekian dari aku Kurang lebihnya Mohon maaf Semoga video ini Bermanfaat Kalian bisa share Dan juga Momen Dan juga Memberikan juga Saran Semoga kejepaan aku Dibagi hal lebih baik Membaiki Diri aku Konten aku Dan sesuatu Diterima kasih Terima kasih Buat semuanya Sekian sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you